Star Music, musik memberi inspirasi Star Music, musik memberi inspirasi Platus 2,6 FM, start serasi suara Satu kata penuh makna pasti selalu di hati Peraturan bayaran mana kurang kencang Ya sama Star FM tadi sudah kita dengarkan Lagu yang dibawakan oleh Dilan Akustik yang berjudul Suka sama kamu Suka sama siapa bang? Jadi cuma lagu aja ya Cuma lagu Suka Sebelum kita ngobrol-ngobrol boleh dulu nih Sahabat Star FM mau kenalan sama Dilan Akustik gitu Boleh nih bang dikenalan dari abang dulu kali ya Nama saya Ipi sebagai vokal Saya Sandi sebagai drum ya? Kajon misalnya Sandi Sandoro Oh bukan Saya Sandi sebagai gitaris Gitaris Terus satu lagi bang? Saya Apip sebagai gitar Sebagai gitar Oh ternyata beda ya bang? Gitar 1 sama gitar 2? Gitar 1, gitar 2 beda Sebelum kita ngobrolin yang lain aku mau nanya dulu nih bang Apa sih bedanya gitar 1 sama gitar 2? Ya kalau gitar 1 itu lebih dominan ke melodi ya Oh melodi Kalau gitar 2 itu biasanya dia sering ngejreng Oh Ngejreng ritim Oh baru tau Baru tau gunanya gitar 2 itu Kirain emang melodinya sama-sama dua-duanya Makanya kalau gitarnya ada dua? Nggak, kalau gitar 1 itu lebih dominan ke melodi Tapi gitar 2 juga bisa melodi Oke oke Nah aku juga mau nanya nih bang Kenapa sih namanya Dilan Akustik? Gimana ya? Itu spontan aja sih sebenarnya Ponta Sebenarnya kita kan untuk ngumpulnya itu di Ada karena di Lintas Timur itu ada di Lantung Boki ya Iya, Dilan Cafe Jadi awalnya memang Ini kan ada isaya kandung ya Kalau ingin ada isaya kandung Kakak Beradi Yang ini yang si Santi sama Kembarin ini Iya Kakak Beradi kembar Saudara lagi saudara Yang ini kebetulan sekali memang Ini temannya Waktu mereka SMA SMA Dari SMA Dari SMA Sekolah di SMA 1 Nah kalau saya sih sebenarnya Awalnya ini diajak sama adik sendiri kan Dari dulu kita memang udah sering Berbeda-beda gitu ya Nah jadi Tercetus lah Dilan Akustik Tercetus lah Dilan Akustik Gitu lah Pokoknya Dientang sama orang ini Kita memang ada Ibaratnya ada manager kecil-kecilan lah gitu Jadi dia sebagai managernya Jadi buat nama Oke lah kita ambil namanya dari kopi Kopi Dirinya itu Atau ngumpulnya itu Udah berapa lama bang Kurang lebih sih Baru 2 bulan ya Kalau misalnya Hitungan kasar lah Baru perharinya Lebih lah dari 2 bulan Tapi kalau 3 bulan Belum nyampe Belum nyampe Nah kawasan SMA Jadi Dilan Cafe itu Kemarin ada program acara Dilan Datawa Nah orang abang kan yang ngisi Oh iya Iya orang abang yang ngisi Makanya dari situ Kita tahu nih Ada Dilan Akustik Tapi Aku tahunya Kemarin itu Vokalisnya ada cewek juga ya bok Iya Kemarin memang kebetulan ada cewek Cuman Mungkin ada Apa ya Kegiatan ya Kegiatan pribadi lah Yang lebih urgent gitu Yang lebih penting gitu Jadi dia Keluar dengan Ya Gitu lah Keluar Kirain ganti-gantian sama Abang Bukan Ya Lebih fokus kuliah Pas juga dia Mau Nyusun ya Nyusun ya Nyusun skripsi Apa kabar dengan skripsiku Tadi kita udah Ngebahas sejarah Dilan juga Aku juga mau nanya nih Kenapa sih Orang abang ini Memilih lagu Dari Aku suka Berasa kayak Nonton FTV sih Tadi Back soundnya FTV banget gitu Kenapa milih Membawakan lagu ini Kenapa ya Kenapa ya Kenapa ada yang minta jawab Nggak Sebenernya Nggak ada Hal yang istimewa sih Sebenernya Cuman Ya karena musiknya Mungkin Banyak yang Banyak yang lebih suka Ibaratnya familiar Easy listening Makanya kita bawakan aja Apalagi Di KP-KP itu Memang asik Kalau misalnya Orang abang lagi Nge-live di Dilan Cafe Itu berapa jam Biasanya nyanyinya Kita Biasanya Mulainya itu Setengah Isai ya Kalau dilihat Jamnya mungkin Jam 8 Sampai Biasanya Jam 11 Kadang ada Lebih juga Kalau ada orang yang request Kadang Bisa juga kurang Memang sih Setiap malam Minggu ya Ya insya Allah Setiap malam Minggu Kalau nggak ada halangan Nggak ada halangan Aku juga mau nanya Kesibukan orang abang Selain Di bidang musik Apa gitu Kesibukannya Kalau Saya pribadi sendiri Aku kerja kan Sebagai tenaga honorer Di Di sini kan gitu Di kota kita ini Penyambungan ini Dinasnya di Penanggulangan bencana BBBD Badan Badan penanggulangan bencana Di mandeling natal Mengabdi pada mandeling natal Tersinta Kalau ini Siapa lagi nih Yang mau jawab Ini Abang Kesibukannya apa lagi bang Selain di bidang musik Ya saya sih Kalau nggak lagi Mengkong sama teman-teman Saya jualan Di rumah Sama sih Dagang juga Dan juga Wira usaha Guys Wira usaha Satu lagi Abang Saya Ngajar ya Ngajar Saya guru Guru di SMA 3 Penyambungan SMA 3 Aku SMA 3 Alum di SMA 3 Itu juga Kru kita Mungkin Nggak jumpa ya Nggak belum ketemu Ya Berarti pas aku Penelitian juga Belum ketemu Sama abang ya Lahir aku Penelitian Di SMA 3 Berarti guru apa tuh Saya guru ekonomi Guru ekonomi Wah Pinter nih Hitung-hitungan Nggak ada Minatan Orang abang Bikin usaha gitu Udah ada Wira usahanya Udah ada ilmu Ekonominya Iya sih Kalau Sampai saat ini Belum kepikiran Belum kepikiran Nah Aku juga mau nanya Pernah nggak sih Orang abang Ngerasa kayak Ada Ketidak cocokan Antara kalian Sementara kan Band itu Ya Kita tahu dari luar Adem-adem aja Tapi kan di dalam Pasti ada cekcok Di antara kalian Boleh nih berbagi Cerita sedikit Gitu Oh ya Kalau boleh saya jawab sih Sebenarnya Nggak ada Cuman Nggak apa Ya mungkin karena Umurnya masih baru ya Jadi masih Asik-asik aja Gitu Lagian pun Kita semua nih Yang berempat Agaknya Sejiwa gitu Memang suka musik Suka Suka banget Gitu lah Kalau bahasa Jawa Bahasa gaulnya Banget gitu Jadi kalau Teman-teman ini Nggak tahu lah Entah apa Isi hati orang itu Tapi Kan disini Kebetulan Saya yang paling tua Disini jadi sebagai Leader Kalau menurut saya Dedek saya ini Atau teman-teman Nggak ada masalah Nampil aman kali Nampil aman kali Coba saya Lempar dulu Abang mungkin ada Keluh kesahnya Bang Di dalam Dilan akustik ini Boleh nih Nggak mungkin Nggak ada Belum ada sih Sama seperti yang Dibilang Abang ini Tadi kan Belum ada Karena baru gitu ya Masih sejiwa gitu Berarti Nanti Bisa aja Gitu Ada Kita nggak tahu Tapi kalau bisa Jangan lah Jangan didoakan lagi Tapi Biasanya yang sering telat Siapa bang Oh Kita ritim aja Yang biasa Telat gitu Yang nggak tepat Waktu Aku sih Karena Kejayaan Sibukan juga kan Jadi sering Terus Misalnya yang pelupa Siapa bang Ada nggak Kita nggak ada yang pelupa Nggak ada yang pelupa Kita kan ada Sekarang jaman sekarang Ada W.A. Gitu kan Yang lebih Gampang lah Untuk komunikasi Jadi kalau misalnya Kita mau latihan Atau misalnya Kita mau ada Pokoknya ada job Itu tinggal Posting aja Di W.A. Gitu Sejauh ini Abang Selain Ngejob di Dilan Cafe Dimana lagi Yang udah pernah Umur jagung Ini ya Kalau seumur jagung Bisa dibilang Grup Seumur Jadi grogi Sorry Kita Belum ada ya Kalau job yang lain Belum ada yang Maksudnya yang Belum keluar dari Dilan Cafe Kalau Dilan Cafe itu Memang udah jadi Base Camp kita ya Jadi Kalau Dilan Cafe itu Udah wajib Tapi kita pernah Mengisi pesta ya Di 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 Udah Ngobrol Ngobrol Udah Saling Mengenal Gitu Sama Sahabat FM Juga Boleh nih Promosi dulu Instagramnya Apa Mana tahu Ada sahabat Star FM Yang mau follow Gitu Ada gak Instagram Dilan akustik Atau Instagram Pribadi Orang abang Atau Sosial medianya Facebooknya Atau Youtubenya Belum Kalau orang abang Pribadi Kalau dia Khusus Kemarin kita Tanya sama Teman kita Yang berposisi Manager ya Iya Belum Belum sih Kalau untuk Dilan akustiknya Belum Tapi memang Kami sekarang ini Masih Di upload Ke Dilan Kopinya Berarti Kalau misalnya Ada yang Mau ngundang Orang abang Itu Hubunginnya Kemana Ya Hubunginnya Langsung Ke Dilan Kopi Mungkin Promosi Instagramnya Orang abang Masing-masing Dulu Mungkin Saya IG HFRN Underscore 612 612 Agak Susah Ya HFRN Kalau Saya Si jarang Main Sosial Media Tapi ada Kalau adanya Ada Tapi Namanya Kalau gak salah Itu Kalau gak salah Kalau gak salah Soalnya udah lama Gak ada Sudah bertahun Saya Ahmad Sandi 9828 Sandi Putra Nasitian Ini Mungkin Orang abang Ini Yang Aktif Bersosial Media Sahrul 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 Jangan lupa Di Follow Sahabat Sarefem Buat Menjalin Silaturahmi Gitu Nah Kalau Buat Sahabat Sarefem Sudang tahun 15 tahun Kalau dia Start Sahrul 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 Sahrul